Dalam peristiwa tikungan ini, kita mengasumsikan bahwa lintasan atau jalan raya ini berbentuk lingkaran. Kita sudah telah mempelajari juga bahwa gerak melingkar dapat terjadi apabila ada gaya sentripetal yang bekerja pada benda. Nah, arah gaya sentripetal itu selalu menuju ke pusat lingkaran dan besarnya adalah konstan. Dan gaya sentripetal mengakibatkan benda juga memiliki percepatan sentripetal yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dengan besar konstan. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Kalau misalkan mobil ini menikung pada jalan raya yang licin, mobil ini tidak akan bisa bergerak. Mobil hanya dapat menikung, yaitu pada bentuk lintasan melingkar ini, apabila ada gaya yang disebut sentripetal. Nah, untuk itu jalan raya ini yang datar ini harus kasar sehingga dapat menimbulkan gaya gesek yang dapat berfungsi sebagai gaya sentripetal. Nah, gaya gesekan ini adalah gaya gesek statis. Kenapa? Karena ketika mobil ini membelok, bannya berputar di jalan, bukannya slip atau meluncur. Jadi, bannya di sini berputar, bukannya meluncur. Apabila mobil yang meluncur atau misalkan slip, barulah gaya gesekan kinetik yang bekerja. Nah, sewaktu melintasi tikungan di jalan raya ini, kecepatan mobil tidak boleh tinggi karena bisa mengakibatkan terjadinya slip atau dia bisa tergelincir. Batas kecepatan maksimum, agar dapat melintasi aman di tikungan jalan horisontal, akan kita cari dengan menggunakan rumus gaya sentripetal. Rumusnya kita lihat seperti ini, sigma fs, yaitu gaya sentripetal, itu sama dengan rumusnya adalah mv2 per R. Sebelumnya kita lihat gambar-gambar gaya untuk misalkan mobil yang di tengah ini. Gaya-gaya pada benda yang sedang melikung, pada tikungan horisontal kasar, yaitu seperti ini. Di mana ini adalah gaya normalnya, gaya normal bendanya, dan di sini adalah gaya gesek statisnya. Dan gaya beratnya selalu menuju ke bawah. Nah, berarti gaya sentripetal itu adalah gaya yang menuju ke pusat lingkaran, di mana gayanya itu berada di sumbu X di sini. Berarti hanya ada gaya yang namanya gaya gesek statis. Jadi sama dengan mv2 per R. Rumus dari fs, seperti biasa yaitu mu s dikali n, sama dengan mv2 per R. Di mana nnya itu besarnya sama dengan w, didapat dari rumus sigma fy sama dengan 0. Berarti n dikurangin w sama dengan 0, nnya sama dengan w. Nah, kemudian kita masukkan mu s dikali n, nnya kita ganti w, dan wnya itu adalah m dikali g, masa kali gravitasi. Sama dengan mv2 per R. Masa ini kita bisa sederhanakan. Dan R ini kalau kita kali ke sana, berarti menjadi mu s dikali g dikali R. Sama dengan v2. Dan kita akan mendapatkan bahwa v-nya yaitu akar dari msgr. Kita mendapatkan rumusnya itu, msgr. Ini adalah kecepatan maksimum yang bisa digunakan untuk menikung pada tikungan horizontal mendatar. Terima kasih. Terima kasih.